Hai semua kali saya bikin mango jelly cheese ini biasanya pakai sagu mutiara gitu cuma saya lagi nggak ada jadi saya pakai yang ada aja dan hasilnya tetap enak mumpung lagi masih mangga meskipun di luar hujan tapi ini tetap pas ya untuk segala suasana soalnya enak banget masukkan jelly kemudian gula lalu diaduk jangan dulu dinyalakan kompornya masukkan air aduk nah setelah tercampur rata baru dinyalakan kompornya dimasak hingga mendidih saya menggunakan saucepan dan sutil dari stain cookware ini pas banget kalau buat memasak yang sedikit-sedikit kayak gini ya itu didinginkan ya kemudian ini ada jelly mangga yang tadi jelly yang rasa kelapa ya kemudian gula pasir dikit aja gula pasirnya kayak biasa ya prosesnya jadi jangan dulu dinyalakan aduk dulu baru kemudian masukkan air setelah air masuk dan sudah tercampur rata baru dinyalakan kompornya kemudian masak hingga mendidih lalu tuang ke wadah seperti ini kemudian sama ya didinginkan nah selanjutnya ini ada buah mangga ini kalau disini namanya kyojai tapi saya nggak tahu ya ini di tempat lain namanya apa jadi seperti cengkir tapi dia punya aroma yang berbeda dan menurut saya rasanya lebih enaknya di luar hujan bunyinya yang bersek-bersek gitu nah ini saya campur mangga kyojai dengan mangga apa mangga gedong gincu kemudian saya tambahkan juga keju oles atau bungkus ini dihaluskan menggunakan food processor atau blendernya dari mito yang bl100 nah setelah halus ini hasil halus banget ya blender itu bener-bener keren banget nah ini dimasukkan 390 ml susu evaporasi kemudian tambahkan juga kental manis sebanyak 150 gram atau sesuai selera kalau misalkan moms mau lebih manis boleh ditambahkan lagi kalau misalkan mau lebih encer boleh ditambahkan susu kemudian ini kita potong-potong mangga pisaunya keren banget jadi nggak nempel-nempel ke pisaunya ya yang kita potong-potong itu kemudian ini kita potong-potong jeli kelapa dengan jeli mangga nah kemudian ini disisihkan berikutnya masukkan semua bahan-bahan tadi dari jeli mangga jeli kelapa kemudian buah mangga lalu masukkan campuran dari mangga dan keju yang sudah dihaluskan tadi kemudian ini saya juga tambahkan biji selasi ini sesuai selera aja ya banyaknya boleh juga pakai chia seed nah ini yang sudah direndam dimasukkan ke wadah nah selanjutnya nih diatasnya saya pakai whipping cream moms bisa juga menggunakan santan atau susu sesuai selera cuma saya nggak ada susu nih jadi cuma pakai ini aja hasilnya tentunya lebih enak jadi akrimi banget pokoknya tapi nggak enak sih ini enak banget saya makan ini sebelum didinginkan karena saya sudah tidak kuat ini mencicipinya harusnya sih didinginkan dulu sama kurang lebih 2-3 jaman nah selanjutnya ini kita simpan ya kalau saya sih nyimpannya nggak lebih dari 1-2 harian atau disimpan di freezer 2 harian lah bisa tapi jangan lama-lama karena ini bahannya susu ya takutnya basi nah selanjutnya ini di simpan di lemari es gampangnya bikinnya selamat mencoba bye-bye bye bye